Baik siap-siap Bapak Ibu ya, dan nanti LKS-nya tolong dikerjakan Oke sudah ya, kita buat, nah disini saya akan buat-buat tugas Jadi tugas disini Bapak Ibu, tugas bersifat portfolio Atau tugas isi, atau tugas yang tidak dikoreksi secara langsung oleh sistem Tugas disini, oke, deskripsinya saya kirimkan, nah ini Tugas satu Membuat kelas di classroom Oke, sudah ya Nah disini saya akan membuat LKS, kalau membuat LKS adalah dari buat Buat disini saya pilih dokumen Ya, nanti akan buka jendela baru dokumen Nah disini nanti Ini adalah lembar pekerja, apa, lembar Lembar kerja Peserta pelatihan satu Disingkat aja ya, kesuanya LKP Satu Membuat kelas Yang online kedengaran Terlihat jelas Jelas Pak Alhamdulillah, oke Soalnya saya diminta mantau itu sama mem lulu Oke Membuat kelas di classroom Nah disini Bapak Ibu Disini kita bisa ngasih judul Judul LK Berarti tipe tagnya adalah judul LKP Satu Membuat kelas Di classroom Bapak Ibu, tidak usah membuat dulu ya Ini saya ngajari bagaimana memberi penugasan ya Membuat LKS di classroom Nah seperti ini Kita bisa Kita bisa bikinkan format Format nama lengkap Misalkan Dan nanti bisa dibuatkan untuk masing-masing peserta Contoh, saya kasih contoh Ini nama saya Nah seperti ini Instansi Pak pakai tab Gitu bisa Bisa Ini sama seperti word Ya Ini tadi kan pakai Bahasa lama Pak pakai spasi terus Sampai notok kodol Kan gitu ya Negeri 7 Surabaya Oke Nah ini Akun belajar ID Akun Belajar Dot ID Nah ini yang pakai tab Nah saya pasang tab disini Klik Nah ini tambahkan tab stop kiri Nah seperti itu Jadi ketika tab Langsung Ngarah lengkap Oke Kalau bikin rapi Maka lebih baik pakai tab Ya Nah ini juga sama Tak pasang tab di tiga Tambah tab sebelah kiri Sehingga ini langsung tak tab Nah seperti ini Oke Ini tak tambah tab sebelah kiri Jadi Jadi sama persis sama word Tuh Oh kaki antapnya Oke Nah seperti ini Oke Belajar dot ID Akunnya Ini Bambang Bambang Prayet Otat Otat Prayet No 26 Et Hitung-hitung Hafalan akun Bapak Ibu 26 itu Tanggal sama bulan Tanggal sama bulan Kalau Bapak Ibu Bertanya-tanya kok ada nomornya Silahkan Amati itu adalah tanggal sama bulan Nah akun Ibu apa Diambil angka satuannya Iya bener Bu ya Berarti tanggalnya itu tanggal 10 Tanggal 20 atau 30 Nah bener toh Nah kayak gitu 22 kan satuannya 2 Bu 26 berarti tanggal 22 bulan Juni Iya Nah bener toh Ya 06 Itu penjelasan tentang akun ya Terus yang kedua Ini Bisa diganti Judul 1 Setelah judul kan ada judul 1 Tugasnya apa Halaman muka Classroom Nah disini Saya kasih deskripsi Berikut saya lampirkan Berikut saya lampirkan Halaman depan Halaman muka Halaman muka ya Classroom saya Oke Saya akan coba Tampilkan halaman muka Classroom saya Saya akan buka Classroom saya Bentar Oke Classroom saya Pakai Yang SMA 7 Saya pilih salah satu Halaman depan Kelas saya Tadi kan ada contohnya Nah ini namanya Halaman depan Tinggal saya Tinggal saya print screen Ini halaman depan Bapak ibu Bapak ibu Saya print screen Saya disini Menggunakan Green suit Kenapa kau pakai Green suit Karena ada garisnya Jadi memudahkan saya Untuk Mengambil gambar Kalau sniping tool Tidak ada garisnya Nah seperti itu Habis itu Saya edit dulu Karena ini contoh Ya kan Saya kasih Stample Contoh Saya kasih tag Disini Contoh Ya Supaya itu nanti Tidak Dilaporkan Ternyata itu adalah Contoh Kan gitu ya Ini tak Kasih warna Merah Nah Tulisannya Saya gedekkan Nah Ya Habis itu Saya copy Ini tidak masuk Materi Bapak ibu ya Ini Hanya melampirkan Tadi Oke Ke Dokumen Nah ini Nah ini tugas Satu Nah Ada contohnya Itu Karena di Pelatihan kemarin Itu ada yang Cuma diganti Nama Identitas saja Jadi gambar-gambar Yang lain Masih milik saya Gitu Jadi sekarang Saya kasih Stample Contoh Gitu Tidak apa-apa Loh ibu Jangan Kasih Contoh lagi ya Oke Terus Sekarang Tugas yang kedua Tugas yang kedua Judul satu Masih Berarti apa Kode kelas Kelas Ya Oke Ya Berikut Saya Lampirkan 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 Kode Kelas Saya Oke Kode Kelas Itu Yang Mana Sih Oke Perhatikan Ini Namanya Kode Kelas Sama Seperti Yang Kemarin Ya Saya Print Screen Sekarang Ketika Mau Melampirkan Pekerjaan Saya Print Screen Saya Kasih Contoh Lagi Oke Saya Pinjem Ben Tidak Nulis Mana Ini Tak Copy Aja Ctrl C Langsung Ke Lembar Berikutnya Ctrl V Mana Contohnya Oh Tidak Mau Ya Sudah Ketik Lagi Tidak 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 Tinggal Saya Pastikan Ke Lembar Kerja Selanjutnya Adalah Laman Pengaturan Ini Adalah Sesuatu Yang Penting Dikuasai Bapak Ibu Laman Pengaturan Laman Pengaturan Itu Fungsinya Apa Itu Untuk Setting Classroom Ada Dimana Laman Pengaturan Itu Laman Pengaturan Ada Di Gerigi Sudah Kelihatan Bapak Ibu Geriginya Sudah Oke Nah Ini Adalah Informasi Umum Ya Informasi Umum Tentang Kelas Ya Jadi Nama Kelas Kalau Di SMA 7 Ya Di SMA 7 Adalah Kelasnya Dulu Habis Itu Mapel Berikutnya Guru Supaya Anak Ketika Masuk Kelas Tidak Salah Ya Bener Enggak Ini Kelasi Guru Saya Kan Gitu Ya Oke Nah Disini Informasi Detail Kelas Ini Yang Wajib Diisi Hanya Satu Yaitu Nama Kelas Saja Yang Wajib Yang Lain Diisi Boleh Boleh Namanya Minimal Itu Hanya Satu Oke Sekarang Yang Setting Umum Setting Umum Yang Perlu Diketahui Bapak Ibu Sekali Lagi Walaupun Bapak Ibu Sudah Ahli Disini Menggunakan Classroom Ya Disini Ada Buka Tutup Kode Ya Supaya Tidak Ada Yang Masuk Maka Disini Bisa Di Non Aktifkan Di Non Aktifkan Itu Artinya Apa Sudah Tidak Ada Yang Bisa Masuk Kelas Ya Undangan Disini Baik Kode Maupun Link Sudah Tidak Bisa Ya Tujuannya Apa Supaya Tidak Ada Penyuk Penyusuk Ketika Kita Sudah Pastikan Sudah Masuk Semua Maka Kita Kunci Sama Seperti Ruangan Ini Ketika Sudah Masuk Maka Kita Kunci Supaya Tidak Ada Yang Masuk Lagi Pak Kalau Saya Butuh Buka Lagi Apakah Bisa Bisa Dengan Cara Klik Aktifkan Ya Cuma Resikonya Kode Kelasnya Akan Bergan Berganti Ya Ya Kode Kelasnya Berganti Sekarang Ini Ya Yang tadi Apa Kita Cek Ini E5 Kan Yang Tadi Kan UX MXOX Ya Ganti Sekarang Ya Oke Ini E5 Ketika Tak Nonaktifkan Nanti Akan Hilang Ketika Ketika Diaktifkan Lagi Maka Kodenya Nanti Akan Ganti Lagi Ya Ini 2BB Gantikan Ya Jadi Jangan Jangan Kaget Gitu Ketika Bapak Ibu Sudah Menonaktifkan Lalu Diaktifkan Lagi Siswanya Dikasih Kode Yang Sama Pak Ibu Saya Tidak Bisa Masuk Kok Iso Kulung Sing Lian Lu Is Melbu Apakah Melbu Itu Sing Aneh Awak Mua Biasanya Kan Gitu Padahal Yang Salah Guru Gurunya Iya Berubah Otomatis Iya Pasti Berubah Itu Namanya Reset Kode Ganti Kunci Kalau Sudah Di Dalam Ibu Sekarang Pintu Ini Di Kunci Yang Di Dalam Kira Kira Tetap Di Dalam Apa Bisa Bisa Masuk Nggak Orang Yang Di Dalam Bisa Masuk Bisa Masuk Kemana Bener Kau Yang Sudah Masuk Ya Sudah Artinya Kita Kita Kunci Artinya Yang Dari Luar Tidak Bisa Masuk Ya Seperti Itu Oke Sudah Ya Sudah Tahu Bagaimana Menampilkan Kode Kelas Ada Di Forum Atau Di Pengaturan Terus Yang Kedua Forum Setelan Forum Setelan Forum Disini Ada Tiga Siswa Dapat Memposting Dan Memberi Komentar Kalau Kita Pengen Ada Dialog Interaktif Dua Arah Maka Pilih Yang Pertama Kalau Kita Pengen Hanya Satu Arah Permasalahan Semuanya Dari Guru Siswa Hanya Berhak Menjawab Maka Yang Kedua Siswa Hanya Bisa Ngasih Comment Komentar Ya Atau Yang Ketiga Hanya Guru Tok Yang Ngecues Di Forum Siswanya Cuma Ison Delohom Nontok Gini Nah Itu Yang Ketiga Nah Gitu Ya Oke Sudah Silahkan Bapak Ibu Mau Suka Setting Yang Mana Kalau Saya Setting Dua Arah Oke Tugas Di Dalam Forum Saya Sembunyikan Tujuannya Apa Tujuannya Band Forum Nya Tidak Rami Ya Biar Forumnya Tidak Rami Nah Seperti Ini Coba Ini Saya Tugaskan Sudah Saya Tugaskan Batasan Waktu Sampai Tanggal Tiga Kalau Tidak Salah Pelatihan Ini Tanggal Tiga Maret Yang Yang Diberikan Sampai Tanggal Tiga Maret Tanggal Jam Dua Tiga Lima Sembilan Ya Topiknya Tugas Satu Membuat Kelas Berarti Pada Modul Empat Oke Tugas Belum Tak Lengkapi LKS Jadwalkan Aja Jadwalkan Kita Bisa Jadwalkan Bapak Ibu Asalkan Belum Waktunya Ini Tanggal Dua Lima Jam Dua Saja Tanggal Dua Lima Pukul Iya Jam Dua Empat Belas Nol Nol Oke Nah Jadwalkan Jadi Ini Tidak Tampil Sebelum Pukul Dua Tugasnya Tadi Apakah Guru Bisa Mengedit LKS Tetap Bisa Oke Saya Kasih Contoh Dulu Ya Saya Kerjakan Ini LKS Karena Sudah Tinggal Sembilan Menit Kalau LKS Belum Siap Nanti Jendengan Tidak Bisa Ngerjakan Nanti Bingung Oke Ini Detail Kelas Ini Saya Foto Print Screen Detail Kelas Saya Edit Untuk Saya Kasih Tulisan Contoh Soalnya Kita Kita Kemarin Mengalami Bu Kita Kemarin Mengalami Bu Dikira Dikira Apa Mentornya Itu Tidak Ngoreksi Gitu Paling Dikoreksi Peserta Dikoreksi Padahal Tidak Koreksi Ya Nah Ini Lembar Pengaturan Ada Detail Kelas Oke Disini Tak Kasih Subjudul 2 Jadi Disini Subjudul 2 Disini Adalah Detail Kelas Oke Setelah Detail Kelas Nanti Ada Pengaturan Umum Kemarin Sampai Tak Buatkan Video Saya Koreksi Itu Ini Pekerjaannya Mana Masa Cuma Nganti Identitas Sampai Tak Meng Loh Bukan Tereng Bu Laki Taitul Menghendaki Murid Kita Mengerjakan Apa Yang Kita Suruh Tapi Kalau Murid Ganti Cuma Jeneng Tok Dilek Lok Sama Guru Ayo Enggak Ya Enggak Oke Umum Pengaturan Umum Oke Untuk Penjelasan Masing-masing Fungsi Setelah Saya Bikin LKS Bapak Ibu Ya Monijen Nah Ini Belum Masuk Semua Tampilannya Tak Kecilin Lagi Supaya Oke Nah Ini Sudah Tampil Semua Umum Jadi Jadi Di Umum Itu Akan Ada Link Meet Kalau Akunnya Jesuit Tapi Kalau Gmail.com Tidak Ada Link Meet Look Kok Tidak Ada Wah Itu Tadi Cuma Copy Berarti Print Screen Edit Edit Oh Ada Disini Control X Control X Oh Alah Disitu Semua Set New Oh Kebiluan Saya Ada Disana Tadi Oke Balen Mana Edit Oke Nah Ini Saya Kasih Tulisan Contoh Oke Oh Ternyata Kegeden Oke Tulisannya Kegeden Wolong Polo Oke Copy Saya Masuk Ke LKS Control V Lalu Pengaturan Penilaian Bapak Ibu Disini Ada Yang Sudah Coba Sampai Kesini Mengatur Setting Lalu Maksudnya Sebelum Ini Apakah Bapak Ibu Sudah Pernah Utek Utek Pengaturan Classroom Oh Cuma Bikin Classroom Oke Nah Disini Adalah Setting Penilaian Saya Print Screen Dulu Nah Ini Penilaiannya Kecil Berarti Tak Gede Nah Wolong Polo Cukup Oke Penilaian Nah Disini Bapak Ibu Nilai Keseluruhan Pada siswa Nanti Ditampilkan Atau Tidak Poin Total Disini Nah Disini Bisa Ditampilkan Kesiswa Jadi Anak Nanti Tahu Rekap Nilainya Oke Ini Open Nah Tinggal Tak Tambahi Contoh Oke Oke copy Sudah 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 keluar Tugasnya Belum Belum Oke Alhamdulillah Sudah Sudah Selesai Baik Saya akan Sampaikan Menu Menu Yang ada Di Pengaturan Oke Pengaturan Umum Sudah Jelas Ya Bapak Ibu Sudah Jelas Di Umum Ini Untuk Ngeaktifkan Kode Undangan Baik link Maupun Kode Kelas Kalau Dinon Aktifkan Maka Semua Kode Akan Berganti Oke Sampai Forum Ya Tugas Di Forum Semunyikan Ya Nah Disini Bapak Ibu Forum Di Forum Saya Disini Kan Hanya Ada Ini Kan Ya Nggak Ada Tampilan Tugas Di Classroom Bapak Ibu Saya yakin Tugasnya Rame Di Forum Sehingga Sehingga Nggak 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 Kenal Namanya Classwork Iya Ini Bedanya Bapak Ibu Ya Ketika Disini Di Pengaturan Umum Ini Saya Tugas Di Forum Saya Munculkan Tampilkan Simpan Maka Di Forum Nanti Akan Jadi Rame Rame Apa Rame Dengan Materi Dan Tugas Nah Kayak Apa Nggak Di Forum Jarang Yang Nyeting Itu Kalau Belum Pernah Utek Pengaturan Classroom Pasti Di Forum Rame Ayo Siapa Yang Nggak Rame Forum Isinya Pasti Kayak Gini Nah Ini Supaya Nggak Rame Pengaturan Ada Di Umum Ada Di Tugas Kelas Di Forum Disembunyikan Simpan Oke Nah Sekarang Ada Rame Sekarang Di Forum Saya Sudah Sepi Jadi Tugas Letaknya Di Tugas Diskusi Untuk Diskusi Sehingga Tidak Ada Yang Kegulung Terima Loh Loh Kebisaan Tau Bapak Tugas Itu Sebetulnya Ada Di Kelas Kelas Work Atau Tugas Kita Nah Disini Kan Pak Letaknya Sebetulnya Tugas Tugas Kan Adanya Disini Kita Memposisikan Ada Ada Pada Tempatnya Forumnya Itu Untuk Diskusi Mau Silahkan Bapak Ibu Bisa Comment Disana Bisa Tanya Disana Menyepikan Ada Ada Pengaturan Oke Di Ini Ada Forum Tadi kan Di forum Kan Disini Kita Bisa Milik Yang Pertama Itu Untuk Komunikasi Dua Arah Siswa Bisa Mengajukan Permasalahan Atau Keluhan Dan Guru Dan Siswa Juga Bisa Menanggapi Atau Guru Hanya Melempar Permasalahan Siswa Hanya Menanggapi Saja Hanya Bisa Komentar Itu Berarti Yang Kedua Yang Ketiga Berarti Hanya Guru Saja Yang Bisa Nulis Disitu Siswa Gak Bisa Cuma Bisa Ngelohom Gini Oke Ada Yang Itu Paham Bahasa Ngelohom Kalau Ngelohom Itu Namanya Nyosok Ngelohom Oke Lanjut Banyak iklannya Nah ini tugas Kelas Di forum Itu ada Tiga pilihan Tampilkan Lampiran Dan detil Itu artinya Saksing Ngerjakan Piro Sengdurung Ngerjakan Piro Itu muncul Seperti tadi Kalau Ringkas Itu hanya Keterangannya Saja Judulnya Saja Kalau Disemunyikan Gak Muncul Belas Oke Saya pilih Semunyikan Oke Terus Yang Selanjutnya Tampilkan Item Dihapus Tadi kan Saya menghapuskan Ya Ya Kemarin Mas Waktu Terlatian Kemarin Ayo Bu Pak Ditugas Saya Kok Tidak Ada Tombol Import Silahkan Serscreen Serscreen Kok Tidak Ada Gitu Tugasnya Kosong Tidak Ada Penugasan Apa Apa Gitu Kemarin Ada Pak Paling Kehapus Oke Kepengaturan Ini Tentangnya Diaktifkan Ya Pak Simpan Ayo Dicek Di Classwork Ada Tugas Yang Dihapus Lihat Di bawah Sendiri Ada Postingan Dihapus Sat Satu Ya Tidak Bakal Ilang Bu Cuma Kalau Nanti Ada Guru Kolaborator Guru Kolaborator Juga Bisa Menghapus Materi Tugas Oleh Sebab Itu Cari Guru Kolaborator Yang Bisa Diajak Kerja Sama Sehingga Tidak Ngerecoki Seperti Itu Namanya Kolaborator Itu Berarti Orang Yang Mau Kerjasama Bagi Koreksi Benanggapi Anak Itu Bisa Terlayani Dengan Bagus Seperti Itu Oke Lanjut Ya Masih Di Pengaturan Oke Ada Pertanyaan Sampai Disini Yang Online Masih Oke Pak Mau Tanya Iya Kalau Kan Saya Menggunakan HP Ini Pak Itu Kode Tidak Tampil Di Depan Forum Ini Tidak Tampil Kalau Di HP Hanya Di Pengaturan Kalau Di Hanya Di Pengaturan Kalau Nanti Saya Buat Lewat HP Terus Lopi Password Kodenya Di Pengaturan Berarti Pak Iya Kalau Pak HP Buatnya Di HP Habis Itu Dilihat Di Laptop Nanti Tampilnya Di Forum Juga Akan Tampil Oke Terima kasih Pak Itu Hanya Keterbatasan Aplikasi Menampilkan Tampilannya Ya Oke Ada Pertanyaan Lain Nah Ini Bapak Ibu Evaluasi Wali Ini Mau Diaktifkan Apa Anda Maka Maka Bisa Kita Tambahkan Wali Ini Siapa Wali Murid Ya Bukan Wali Songo Ya Tambahkan Kelas Nah Disini Ada Evaluasi Wali Jadi Wali Nanti Akan Bisa Melihat Perkembangan Dari Peserta Didiknya Ya Oke Meet Saya rasa Sudah Paham Semua Meet Itu Untuk Pertemuan Ini Mau Disetting Nggak Disetting Nggak Ada Pasalah Ya Oke Bedanya Yang Gmail.com Dengan G Suite Di Gmail.com Tidak Akan Muncul Ini Namanya Meet Sama Evaluasi Wali Tidak Tidak Akan Ada Ya Oke Itu Kelebihannya Terus Penilaian Masuk Ke Pengaturan Penilaian Kita Mau Membikin Kelulusan Itu Pakai Kategori Atau Tidak Ada Disini Pengaturannya Ini Tampilkan Nilai Keseluruhan Ya Ya Tampilkan Ini Poin Total Atau Popot Nilai Berdasarkan Kategori Ya Ini Siswa Bisa Nelihat Tidak Tombolnya Ya Berdasarkan Kategori Kategorinya Apa Silahkan Tambahkan Kategori Disini Kehadiran Misalkan Ya Berapa Persen Katakanlah 20 Persen Tambahkan Kategori Lagi Ya Tugas 70 Persen Misalkan Nah Masih ada 10 persen Tambahkan Lagi Ketepatan Waktu 10 10 persen Hingga Tidak Ada Sisanya Nah Kalau Sudah 0 Gini Maka Tombol Simpan Akan Mun 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 Oke ya Bapak Ibu Ini Di Kelas Kita Nanti Kategori Penilaiannya Adalah Kehadiran 20 persen Tugas 70 persen Ketepatan Waktu 10 persen Oke Kita simpan ya Disepakati ya Pakat Oke Simpan Sudah Nah Sekarang Sudah pukul 2 Tugas LKS1 Sudah muncul Monggo DPRSani Padahal Saya Sadi Ibu Dengan Itu Tadi Yang Jelaskan Itu Tapi Tugasnya Akan Muncul Di Modul 4 Tugas Satu Membuat Kelas Di Classroom Sudah Muncul Ya Wah Keliatannya Salah Lagi Saya Membuat Kelas Dengan Asum Kita Yang Yang Boleh Yang Lama Boleh Yang Baru Wes Boleh Wes Coba Cek Lagi Bapak Ibu Ya Jangan Jangan Salah Oke Nah Minta Akses Kan Itu Berarti Salah Wes Tak Hapus Mane Balen Apakah Nanti Selama Tadi Tidak Karena LKS Sudah Siap Oke Tak Hapus Tidak Ada Ampun Hapus Memang Kita Harus Belajar Dari Kesalahan Disengojong Enggak Itu Saya Saja Yang Tau Tugas Oke Itu Tadi Kan Membuat Sekarang Kalau Dari Drive Kita Sudah Punya LKS Kan Gitu Ya Ini Contoh Tidak Ada Sudah Tak Hapus Gitu Ya Contoh Sudah Tak Bilangkan Contoh Untuk Masalah Kesengajaan Saya Atau Bukan Itu Hanya Saya Yang Tahu Nah Disini Kita Tambahkan Dari Drive Nah Tambahkan Dari Drive Ya Tambahkan Dari Drive Itu Tadi LKS Nya Kan Baru Ya Nah Nanti Terbaru Disini Akan Muncul Nah Ini LKP Satu Ya Oke Sisipkan Nah Selama Tadi Kan Hati Hati Disini Kalau Siswa Hanya Dapat Melihat File Maka Tidak Bisa Ngutek Ngutek Loh Gak Bisa Ngutek Ngutek Kalau Biar Siswa Bisa Mengubah Itu Maka Buat Salinan Untuk Setiap Sis Siswa Nah Disini Makanya Nanti Pasti Namanya Sudah Namanya Bapak Ibu Sudah Tidak Perlu Merenim Lagi Sudah Pasti Namanya Peserta Di Dede LKP Satu LKP Satu Membuat Kelas Nggak Di Hapus Membuat Kelas Di Classroom Kalau Nggak Gini Kita Nggak Akan Belajar Sesuatu Itu Oke Tenggatnya Tanggal Tiga Ya Tanggal Tiga Pukul 12 Sampai Jam Piro Wah Ini Kompon Mulai Berarti Ada Topik Kompon Mulai Siap Pulang Tugaskan Nggak Apa-apa Iya Kejujuran Itu Lebih Indah Daripada Nggak Jujur Daripada Ngerundel Oke Sudah Sudah Tampil Sudah Tampil Ini Nggak Di Hapus Lagi Jangan Khawatir Iya Direfresh Monggo Ditugas LKP 1 Sudah Siap Oke Saya Juga Akan Menjadi Peserta Di Di Classroom Di Classwork Modul 4 LKP 1 Sudah Muncul Ya Oke Bagaimana Nah Disini Bapak Ibu Coba Perhatikan Baik-baik Namanya Siapa Disini Suharni Kalau Lulu Ya Lulu Isinya Iya Itu Harus Diganti Kan Gitu Ya Bagaimana Cara Loh Ini kok Missing Ternyata Ada yang Salah Missing Ya Ada keterangan Missing Missing Itu Berarti Tenggatnya Pes Kelewat Gitu Kalau Sudah Seperti Ini Bagaimana Apakah Bisa Diundur Bisa Gurunya Yang Harus Memperbaiki Ini Kan Tanggal Tenggatnya Kan 3 Februari Ya 3 Februari Kan Buyar Nah Berarti Edi Tenggatnya Tenggatnya Tanggal Berapa Tanggal 3 Maret Nah Diperbaiki Simpan Apakah Masih Missing Sarasa Tenggat Saya Jelaskannya Kan Dari Kesalahan Demi Kesalahan Padahal Disengocoy Oke Supaya Ada bedanya Dengan Pelatihan Yang Lain Sudah Kan Ya Tenggat Missing Lagi Oke Yuk Vue Estamen Tugas Satu Ini Aja Wess Kalau Sudah Kelamaan Kita Pulang Bareng Bareng Oke Bagaimana Mengerjakannya Berikut Saya Contohkan Ya Nah Jangan Tune in Dulu Atau Serahkan Dulu Tetapi Ini Diklik Dulu Yang Ada Namanya Kita Oke Namanya Kita Diklik Walaupun Nama Saya Bukan Suharni Suharni Tetapi Saya Disini Menggunakan Akun Bu Suharni Nah Disini Saya Ganti Namanya Biarkan Nama saya Cuma Akun Belajar ID Saya Ganti Suharni Suharni 114 Oke Nah Ini Saya Akan Ganti Suharni Suharni 114 114 Moga-mogaan Bu Suharni Tidak 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 Kenapa Nah Ini Sudah Halaman Halaman muka Yang mau saya laporkan Adalah Halaman diklat Nanti Jangan Jangan Dicontoh Karena Ini Adalah Kelas Saya Halaman diklat Yang ini Yang Pelatihan Sekarang Ini Ini Yang akan Saya Laporkan Oke Saya Print Print screen Saya Ganti Karena Contohnya Seperti Ini Nanti Dikasih Halaman Depan Ini Semua Tugasnya Jangan Ya Oke Nah Ini Caranya Gini Ini Tinggal Ini Kan Suharni Suharni Tinggal Ini Dihapus Gambar Yang Sudah Saya Kasih Contoh Dihapus Del Ilang Ya Ilang Ya Oke Tinggal Control V Sudah Ganti Kan Tidak Ada Contohnya Lagi Oke Selanjutnya Kode Kelas Oke Saya Kembali Kesini Untuk Melihat Kode Kelas Kalau Tidak Di Forum Bagaimana Di Pengaturan Karena Ada Yang Pakai HP Di Pengaturan Di Pengaturan Umum Disini Ada Kode Kelas Dibuka Print Screen Oke Copy Yuk Ditempelin Ditempelin Yang Ada Contohnya Dihapus Klik Hapus Del Sudah Control V Masuk Sekarang Pengaturan Pengaturan Supaya Tidak Ada Contohnya Oke Ini Tadi Sudah Ada Di Pengaturan Ada Di Pengaturan Umum Sudah Ini Detail Kelas Oke Masuk Print Screen Copy Lalu Masuk Lagi Detail Kelas Dihapus Control V Nah Gini Ya Oke Pengaturan Umum Contohnya Tak Hapus Saya Ambilkan Pengaturan Umum Saya Kecilkan Karena Tampilannya Kegeden Nah Print Copy Masuk Paste Oke Oke Sekarang Penilaian Juga Tak Hapus Sekarang Masuk Pengaturan Penilaian Karena Sudah Sudah Normal Untuk Ini 80 Oke Nah Ini Oh Sekar Cukup Kegeden Nah Penilaian Ini Saya Kirim Oke Baik Bapak Ibu Nah Seperti Ini Sudah Selesai Mengerjakan Sudah Selesai Sudah Apa Yang harus Dilakukan Yang Dia harus Dilakukan Adalah Tune Tune In Nah Tune In Disitu Kalau LKS Tune In Nya Ada Di Dokumen Oke Tune In Tinggal Di Tune In Selesai Tune In Oke Sudah Kalau Sudah Kategorinya Tune In Disini Unsubmit Kita Sudah Tidak Bisa Mengganti Ini Kalau Mengganti Nanti Butuh Edit Ijin Edit Ini Perhatikan Saya Buka Lagi Disini Setelah Saya Tune In Pak Saya Klik Tune In Ketika Saya Mau Mengganti Bagaimana Nah Ini Ada Request Edit Kalau Sampai Muncul Seperti Ini Berarti Bapak Ibu Sudah Mengirim Bagaimana Caranya Supaya Request Edit Ini Tidak Muncul Oke Caranya Adalah Unsub Unsubmit Dibatalkan Pengiriman Nah Disini Nanti Kita Bisa Ngedit Bisa Ngedit Sudah Tidak Ada Itu Ijin Lagi Gitu Sudah Ada Pertanyaan Kalau Sudah Selesai Kita Tune In Kita Tune In Lagi Nah Ini Namanya Itu Mengembalikan Nah Sebagai Pendidik Nanti Selanjutnya Adalah Menilai Nah Saya Praktikan Juga Sekarang Tugas Kelas Modul Empat LKP Yang Sudah Mengirimkan Baru Satu Berarti Belum Ada Yang Ngumpulkan Satu Ini Siapa Siapa Murid Yang Satu Ini Oh Bu Suharni Ternyata Pinter Sekali Pengaturan Yang Ini Bu Ada Contohnya Ini Ini Bu Ada Di Disini Disini Entar Oh Di 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 Ini Ada Ando Ini Ini Pengaturan Bu Ini Penilaian Pengaturan Umum Sama Detail Kelas Jadi Pengaturan Ada Tiga Bapak Ibu Cuma Gini Tugasnya Saya Ini Untuk Memastikan Apakah Sudah Ada Yang Berbeda Dari Default Nya Gitu Ada Detail Kelas Ada Umum Ada Penilaian Oke Oke Sekarang Waktunya Kepenilaian Bagaimana Menilai Tugas Di Classroom Bapak Ibu Sudah Pernah Melakukan Penilaian Di Classroom Sudah Berarti Sudah 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 Amat Paham Penilaian Oke Wah Alhamdulillah Ini Sangat Enak Oke Disini Bapak Ibu Nanti Disini Diserahkan Berarti Ada Perlu Penilaian Nah Disini Ini Disini Pasti Namanya Kalau kita Cocokkan Ternyata Namanya Berbeda Berarti Itu Pasti Milik Temannya Ya Tune in Serahkan Nah Ini Halaman Depan Sudah Ada Kode Kelas Sudah Ada Pengaturan Detail Kelas Sudah Ada Pengaturan Umum Sudah Ada Penilaian Sudah Ada Ada Lima Berarti Seratus Ayo Kembalikan Serahkan Abis ini Tak nilai Ayo Sudah Nah Seperti Ini Oke Selanjutnya Bagaimana Apakah Sudah Masih Ada Yang Menyerahkan Oh Ada Dua Orang Ada Bululu Utami Sama Pak Muhammad Asif Kita Cek Baik Ya Oke Kita Cek Sekarang Ini Hasil Kerja Bululu Kita Cek Ini PAI Kodenya Mana Gak Kurang Cilik Tabuk Duh Gak Seng Gede Lagi Di Kota Ane Diajari Gede Kok Oh Gak Suka Gede Gede Ini Ini Loh Nah Seperti Ini Namanya Gede Bu Nah Gitu Ya Ini Gede Bu Ya Gede Ini Seesok Gede Mene Gino Nah Sudah Tahu Oke Ya Oke Kode Kelas Oke Detail Kelas Oke Masuk Pengaturan Umumnya Umum Gak 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 Ya Karena Sudah Sudah Lengkap 100 Tadi Kan Ada Dua Ya Bapak Ibu Ya Maka Kita Tidak Perlu Balik Ke Classroom Kita Kita Cek Disini Di bagian Scroll Bawah Disini Yang Wih Yang Diserahkan Ada Banyak Sudah Nah Ini Berikutnya Yang Ijo Jangan Ngecek Yang Ditugaskan Pasti Belum Ada Yang Diserahkan Pengalamannya Sama Kan Pas Waktu Itu Tapi Jangan Lupa Dikembalikan Supaya Siswanya Tahu Oke Nah Ini Pinter Ini Oke Bagus Sekali Nah Oke Nah Ini 100 Oke Kembalikan Iya 10 Sudah Tahu Kan Nilainya Sudah Masuk Tuh Dan Ini Nanti Ke DKN Bumul Sekarang Cara Ngecek Nilainya Bagaimana Contoh Ini Ini Saya Sebagai Peserta Nih Ngecek Nilai Ya Ngecek Nilai Ada Ini Sudah Credit Nah Disini Ada Statusnya Credit Atau Sudah Dinilai Ketika Kita View Maka Disini Nilainya Akan Keluar Disini Ya Ini Cara Pertama Cara Kedua Cara Kedua Adalah Pakai To To Do Ya Nah Ini Didan Dan Itu Berarti Yang Sudah Selesai Nah Ini Contoh Pembuatan AKM Dapat 8 Dari 56 Ini Ada Do Early Ya Disini LKP Oh Dapat Satus Pendataan Peserta Diklat Belum Dinilai Nah Gitu Ini Tandanya Belum Dinilai Yang Ini Sudah Dinilai Yang Ini Ditugaskan Sudah Tidak Ada Berarti Saya Sudah Tidak Punya Tugas Belum Diker Jakan Missing Itu Berarti Yang Telat Diker Jakan Iya Atau Dari Tudu Ini Tudu Jadi Kalau Bapak Ibu Guru Nanti Ada Dua Ada Yang Itu Diperiksa Sama Itu Dilakukan Murid Hanya Tudu Tok Mau Meriksa Siapa Ada Di Garis Tiga Garis Ini Lebu Garis Tiga Balik Ke Kelas Balik Balik Kelas Ini Kan Balen Balen Sudah Kayak Gini Klik Kelas Sudah 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 Ini Garis Tiga Ada Tudu Ya Ada Tudu Tudu Disini Dibuka Assign Oh Kosong Berarti Sudah Tidak Ada Tugas Lagi Missing Oh Tidak Ada Berarti Tidak Ada Yang Terlambat Mengerjakan Yang Selesai Nah Disini Ini Ini Dada Dinilai 100 Yang Ini Tune In Belum Dinilai Oh Iya Sama Daftar Tugas Iya Ini Ini Soal AKM Sudah Sudah Dikembalikan Gitu Ya Sekarang Dicek Bapak Ibu Masih Masih Apa Ada Di Assign Minta Penda Gitu Oke Kita Tidak Tuduhnya Yang Tidak Usah Berarti Daptar Dikerjakan Oke Bapak Ibu Yang Menggunakan HP Di Atas Itu Ada Gambar Seperti Foto Ya Oke Oke Sudah 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 Itu Adalah Materi Pemberian Tugas Dengan LK LKS Nanti Untuk Hasil Kerjaan Bapak Ibu Akan Saya Periksa Setelah Ini Ya Baik Terima kasih Monggo Silahkan Kalau ada Pertanyaan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh